Sebanyak 39 golfer junior dan amatir bertarung di ajang gobar pagi second series 2021. Bertempat di Riverside Golf Course, para atlet muda ini bermain maksimal selama 2 hari pertandingan 14 dan 15 Desember. Menariknya, tunamen gobar kali ini menjadi spesial lantaran dihadiri oleh perwakilan 6 daerah pengkrov yang tergabung Persatuan Golf Indonesia atau PGI. Para pemenang nantinya bakal mengandungi poin yang tergabung dalam scoreboard internasional. Board ranking amatir ini kita mau sejajarkan dengan internasional, supaya Indonesia itu bisa sejajar dengan dunia mancanegara dan internasional. Kita tahu begitu banyak lapangan golf yang ada di Indonesia, alangkah bagusnya kita harus the leader juga untuk dunia golf. Turnamen gobar sendiri merupakan agenda wajib bagi pengurus perkumpulan Akademi Golf Indonesia PAGI yang bermarkas di Emeralda Golf Club ini. Tak hanya itu, di tahun 2022 mendatang, PAGI telah membuat schedule besar untuk menggelar beberapa turnamen junior berskala nasional. Tim Liputan Sport Today Tim Liputan Sport Today Tim Liputan Sport Today